Intro Wakil pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar hari ini dijadwalkan menjalani sidang etik terkait dugaan menerima fasilitas nonton MotoGP di Mandalika Lombok. Sidang yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK ini merupakan hasil penjadwalan ulang pada sidang pertama yang seharusnya dilakukan selasa 5 Juli lalu. Karena saat itu Lili Pintauli Siregar lebih memilih untuk menjadi pembicara di Bali. Informasi selengkapnya ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawati. Selamat siang Ayu. Ayu apa hasil dalam sidang etik hari ini? Kita ingin konfirmasi soal ini. Ya selamat siang Ferdi. Baru saja berakhir konferensi pers yang diselenggarakan oleh 5 Dewan Pengawas KPK terkait dengan bagaimana sidang etik terhadap terperiksa Lili Pintauli Siregar dan dalam tadi berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga konferensi pers ketika sidang berakhir sekitar pukul 12.30 ini ada 2 kesimpulan yang dinyatakan oleh Dewan Pengawas. Dimana kesimpulan yang pertama ini menyatakan bahwa Lili selaku Wakil Ketua KPK sudah mengundurkan diri sebagai insan KPK dan ini sudah diberikan suratnya atau ditebus kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden Joko Widodo juga telah menekan surat tersebut sehingga sekarang Lili Pintauli Siregar sudah lagi tidak tercatat sebagai insan KPK dimana ini juga berpengaruh kepada hasil kesimpulan yang kedua sidang etik yang dilakukan kepada terperiksa Lili Pintauli Siregar dinyatakan gugur dan tidak lagi bisa diteruskan oleh Dewas KPK karena Lili atau yang bersangkutan ini sudah tidak termasuk lagi dalam insan KPK. Saya ingin bercerita sedikit Ferdi bagaimana kronologis kejadian dari sidang etik yang berlangsung pada hari ini pada hari Senin ini dan memang tadinya seperti yang sudah Ferdi jelaskan juga bahwa seharusnya sidang ini berlangsung pada hari Selasa Minggu lalu pada tanggal 5 Juli tetapi memang diundur selama kurang lebih satu minggu karena Lili menghadiri acara anti-corruption di Bali yang termasuk dalam acara G20. Kemudian pada hari ini sidang berlangsung pada pukul 10 Lili datang dari pintu belakang dan tadi juga sempat tidak terpantau oleh wartawan dan sidangnya ini sudah dibuka. Kemudian dari pernyataan Dewan Pengawas Lili datang membawa dua buah surat. Surat yang pertama adalah surat pengunduran diri yang sebenarnya telah dibuat pada tanggal 30 Juni 2022 yang langsung dibuat dan ditebus kepada Presiden Jokowi Dodo. Kemudian yang surat kedua adalah surat dari Presiden Jokowi Dodo atau Kepres nomor 71 garis miring P garis miring 2022 di mana Presiden Jokowi Dodo sudah menekan pernyataan pengunduran diri dari Wakil Ketua KPK Lili Pintaulisi Regar yang berlaku pada hari ini tepatnya di hari Senin 11 Juli 2022. Dan setelah itu tadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sidangnya diskors kurang lebih satu jam dan sidang ini kemudian dilanjutkan pukul 12.00. Dan tadi kami para wartawan di sini juga dapat menyaksikan langsung oleh fasilitas LCD TV yang disediakan oleh pihak KPK untuk bisa langsung melihat bagaimana pembacaan putusan sidang oleh dewas. Dan ketika pukul 12.00 ini dewas menyatakan bahwa Lili sudah dinyatakan resmi bukan lagi insan KPK dan sudah tidak aktif lagi menjadi Wakil Ketua KPK serta sidangnya tidak dapat dilanjutkan atau dengan kata lain ini digugurkan. Kemudian untuk selanjutnya mekanisme pergantian Lili sebagai Wakil Ketua KPK diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi Dodo. Kita mengetahui dahulu Presiden Jokowi Dodo mengajukan 10 nama untuk para pimpinan KPK yang kemudian melakukan fit and proper test di DPR RI. Kemudian dari 5 nama tersebut, maksud kami dari 10 nama tersebut hanya 5 nama yang terpilih dan 5 yang tidak terpilih lainnya ini akan diajukan kembali oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menggantikan posisi Lili. Namun kami tidak bisa mengkonfirmasi apakah semuanya akan diajukan atau hanya beberapa nama saja. Kemudian nanti seperti yang selanjutnya akan dilakukan, ini mekanismenya dari nama-nama yang diajukan oleh Presiden Jokowi Dodo akan kemudian diproses oleh DPR RI untuk menggantikan posisi yang kosong yang ditinggalkan oleh Lili Pintauli Siregar saat ini. Kita mengetahui juga Verdi bahwa Lili ini beberapa kali sempat terjerah kasus kode etik dan yang terakhir memang ini karena kasus gratifikasi Mandalika yang diduga dilakukan oleh pihak PT Pertamina Persero atau BUMN yaitu berupa memberikan tiket nonton MotoGP kepada Lili dan juga tiket akomodasi resort. Tadi juga Dewas sendiri mengatakan bahwa sebaiknya untuk BUMN, BUMN atau perusahaan manapun tidak memberikan fasilitas apapun kepada KPK karena memiliki kode etik yang sangat ketat. Dan tadi Dewas juga mengatakan semoga hal ini tidak terjadi lagi karena pastinya mungkin kalau misalkan di beberapa lembaga mungkin hal-hal tersebut tidak apa-apa dan tidak berpengaruh tetapi lain halnya di KPK dengan kode etik yang ketat diharapkan para pengusaha atau dari pihak PUMN maupun swasta ini tidak mengulangi hal serupa. Verdi. Baik, terima kasih. Produser lapangan CNN Indonesia Ayu Rahmawati dari Gedung KPK Jakarta.